Saudara, pengadilan TIPIKOR Jakarta pada hari ini kembali menggelar sidang kasus korupsi di Kementerian Pertanian dengan terdakwa mantan mentan Syahrul Yassin Limpo. Di antaranya, 8 saksi yang akan diberi pada hari ini merupakan keluarga SYL. Berdasarkan keterangan dari Jubir KPK Ali Fikri, 8 saksi itu adalah istri SYL Ayun Sri Harahap, anak SYL Kemal Redindo, dan cucu SYL Andi Tendri. Bilang, selain pihak keluarga, Jaksa juga menghadirkan Wakil Bendara Umum Partai Nasdem yang juga merupakan staf khususnya SYL saat menjabat sebagai mentan Joyce Triatman. Kasus ini menjadi sorotan publik, saudara, usai terkuak fakta bahwa SYL meminta sejumlah fasilitas hingga miliaran rupiah untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Untuk memantau jalannya sidang kasus korupsi mantan mentan SYL, kita sudah terhubung dengan Juralis Kompas TV, ada Mas Niramawati di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Mas Nih, selamat siang, apakah pihak keluarga ini sudah terpantau hadir dan juga untuk bersaksi pada hari ini? Untuk pantauan kami hingga siang hari ini, masih belum terlihat dari keluarga Syahrul Yaselimpo atau mantan Menteri Pertanian ini masuk ke ruang sidang untuk bersaksi pada hari ini. Namun, dari pantauan kami tadi, dari sekitar pukul 11 lewat, memang yang masuk ke dalam ruang sidang merupakan saksi-saksi yang bersaksi pada pekan lalu. Ada delapan saksi yang melanjutkan pemeriksaan saksi pada hari ini, yang sebelumnya pada pekan lalu ini belum selesai untuk dimintai keterangannya. Di antaranya, yaitu adalah Kepala Badan Standarisasi Instrumen Pertanian di Kementerian Pertanian, Kepala Bagian Umum Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kepala Biro Organisasi dan juga Kepagawaian Kementerian Pertanian, staf Biro Umum dan Pengadaan yang juga merupakan staf khusus dari Menteri Pertanian dan juga protokol Kementerian Pertanian, serta Ketua Tim Tata Usahaan, Sekjen dan juga staf ahli dari Kementerian Pertanian. Karena dari pekan lalu, dari pemeriksaan ke delapan saksi ini belum selesai, maka hari ini akan dilanjutkan untuk pemeriksaan baik itu untuk terdakwa Syahrul Yassin Limpo maupun untuk terdakwa dua lainnya, yaitu mantan Sekjen Kementerian Pertanian, Kasdi Subakyo, dan juga Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian, Muhammad Hatta. Tadi sekitar pukul 11.20 ini dari Majelis Hakim sudah memasuki ruang sidang dan sidang sudah dimulai. Dan untuk saat ini persidangan masih dilanjutkan untuk pemeriksaan saksi dan juga permintaan keterangan kepada saksi-saksi yang sebelumnya pada minggu lalu ini belum selesai untuk dimintai keterangan SISCO. Baik, pemeriksaan lanjutan untuk terdakwa mantan mentan SIL ini sudah dilakukan pada pukul 11, namun memang ada lanjutan untuk memberian keterangan dari saksi-saksi lain. Nah Mas, dari lapan saksi pada hari ini yang dihadirkan, tiga di antara ini kan merupakan keluarga Syahrul Yassin Limpo. Apa kemudian yang digali dari keluarga ini? Apakah aliran dana yang fantastis yang diterima oleh pihak keluarga? Betul, untuk dari apa yang digali oleh Majelis Hakim pada tiga keluarga, maksud kami pada tiga anggota keluarga dari Syahrul Yassin Limpo, yaitu istri, anak, dan juga cucunya merupakan aliran dana yang sangat fantastis yang diterima oleh keluarga Syahrul Yassin Limpo ini. Di mana kita ketahui bahwa sebelumnya dari keterangan-keterangan saksi pada pemeriksaan saksi sidang tindak pidana korupsi pada Syahrul Yassin Limpo atau SIL ini banyak dari keterangan-keterangan saksi yang menjurus bahwa dari Syahrul Yassin Limpo atau SIL ini meminta atau dari keluarganya ini memberikan semacam reimburse seperti itu yang nilainya sangat fantastis memang di atas puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Dari istrinya sendiri ini mendapatkan uang, diduga mendapatkan uang 30 juta per bulan di mana uang yang didapatkan ini berasal dari anggaran-anggaran dari Kementerian Pertanian. Sebenarnya dari KPK juga menyebutkan bahwa sebenarnya untuk hari ini akan juga diadakan pemeriksaan saksi di mana pemeriksaan saksi ini merupakan delapan orang yaitu tiga diantaranya merupakan keluarga dari SIL dan lima diantaranya lagi yaitu dari staf Biro Umum Kementerian, dari accounting, dari partner Asdem, pengurus rumah pribadi Syahrul Yassin Limpo, dan juga honorer yang bekerja di sekjen Kementerian Pertanian. Dan memang sebelumnya pun sempat dibahas terus dan juga digali terus bagaimana sebenarnya aliran dana yang ada di Kementerian Pertanian dan sempat ada dari Partai Nasdem yang disebutkan di sepanjang persidangan di mana sebelumnya dari dua minggu sebelumnya untuk sidang pemeriksaan saksi disebutkan bahwa ada yang bernama Joyce Triatman di mana ini merupakan staf khusus Kementerian Pertanian dan juga sekaligus kader dari Partai Nasdem. Diduga memang dari Joyce ini berkoordinasi dengan sejen Kementerian Pertanian untuk mengumpulkan uang hingga 1,95 miliar atau hampir 2 miliar dan juga uang sebesar 850 juta serta paket telur ini hingga 15 ton di mana permintaan Joyce ini melalui mantan sekjen Kementerian Pertanian yaitu Kasdi Subakyo pada tahun 2023. Dan dana ini memang diperoleh dari setiap-setiap paslon SLN 1 yang ada di Kementerian Pertanian dan terkumpul ini hampir 2 M. Namun pada uang yang terkumpul 850 juta ini ada kwitansi Partai Nasdem di dalamnya. Inilah yang terus digali oleh hakim pada persidangan yang memang kita nantikan pada hari ini, yang dicadwalkan pada hari ini untuk terus memeriksa Joyce Triatman yang sekaligus merupakan anggota dari Partai Nasdem. Di mana sebelumnya juga disebutkan bahwa uang 850 juta ini diserahkan juga ke Partai Nasdem yang diduga ini untuk uang pendaftaran bacalek dari SL ini. Dan sebelumnya pun dari bendara umum Partai Nasdem yaitu Ahmad Sahruni juga sudah diperiksa oleh KPK dan diminta keterangan dan memang memberikan keterangan bahwa adanya uang itu disalurkan ke Partai Nasdem itu ada 2 kali 840 juta dan juga 40 juta yang diberikan ke Partai Nasdem. Namun Ahmad Sahruni menyebutkan bahwa uang ini sudah dikembalikan kembali ke Sahrul Yasilimpo atau SL. Selain itu pun memang yang akan digali oleh hakim soal mendalami aliran dana yang terima oleh SL dan keluarganya di mana sebelumnya dari Kabak Umum Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian Sukim ini menyebutkan bahwa dirinya sempat dimintai oleh anak dari SL yaitu Kemal Redindo mengenai uang untuk renovasi rumah. Ini diminta sebanyak 200 juta dengan rincian 2 kuitansi 100 juta, 100 juta seperti itu. Namun saat dimintai kepada Sukim ini pun akan dimintai kepada pejabat-pejabat yang ada di dalam Kementerian Pertanian namun tidak ada yang memberikan uang tersebut akhirnya dari Sukim inilah memakai uang pribadinya diberikan kepada anak dari SL. Namun hingga saat ini mengaku bahwa uang tersebut pun belum dikembalikan oleh anak SL. Selain itu yang digali pun selain kepada anak dan juga istrinya yang dimana memang istrinya yang tadi sempat saya sebutkan bahwa istrinya ini menerima uang 30 juta per bulan dari Kementerian Pertanian ini pada tahun 2020 hingga tahun 2021 ini juga membeli tas mewah menggunakan anggaran dari Kementerian Pertanian. Selain itu pun Hakim juga akan mendalami bagaimana juga aliran uang yang sampai ke anak dan juga cucu SL dimana uang ini menggunakan uang Kementerian juga, Kementerian Pertanian untuk memesan tiket pesawat kelas bisnis dan juga untuk kue ulang tahun serta karangan bunga yang tentunya ini akan didalami juga oleh Hakim bagaimana sebenarnya apakah benar dari uang tersebut digunakan untuk keperluan-keperluan pribadi baik itu SL maupun dari keluarganya. Selain itu pun dari cucunya SL ini sempat juga diteransferkan uang 200 juta dan ini dari anggaran-anggaran yang ada di Kementerian Pertanian juga. Jika kita himpun bagaimana sebenarnya aliran uang yang sampai dari, maksud kami aliran uang dari Kementerian Pertanian yang sampai ke seharulasi limpo ini yang pertama yaitu uang bulanan untuk istri dari SL ini sebanyak 30 juta per bulan pembelian tas mewah ini seharga 100 juta dan juga skincare anak dan juga skincare istri dan juga cucu dari SL ini yang berkisar dari 17 hingga 50 juta yang dimintai ke Biro Umum dan juga pengadaan Kementerian Pertanian serta uang 500 juta untuk membeli mobil untuk anak Sahrul Yasir Limpo seperti itu dan juga biaya perawatan anak beli sound system seharga 21 juta renovasi kamar anak itu mencapai 200 juta dan juga kado ulang tahun untuk cucu dari SL ini sebesar 25 juta sebenarnya untuk anak istri dan juga dari cucu SL ini memang tidak maksud kami boleh ini meminta untuk tidak menjadi saksi pada terdakwa SL namun karena dari keluarga SL ini terjarah juga dan juga berkaitan dengan terdakwa terdakwa lainnya dua terdakwa lainnya yaitu Syekjan dan juga Muhammad Hatta seperti itu dari keluarga SL ini anak istri dan cucunya tidak boleh menolak permintaan untuk menjadi saksi pada persidangan kali ini Sisko keluarga SL mulai dari anak cucu dan istri akan dipanggil menjadi sakim terkait pemeriksaan lanjutan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasir Limpo terima kasih Mas Hiramawati yang melaporkan langsung dari PNTP Kerja Jakarta